Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grece Beneh Ray tidak pernah menyangka bahwa dirinya kini harus mendekam di sel tahanan akibat kelalaiannya dalam mengemudi Ray merupakan seorang pria yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir ambulan DRSJD Atmah Husada Mahagam Kasus ini bermula ketika Ray mengemudikan ambulansi yang ia bawa untuk kembali ke RSJD Atmah Husada saat parkir dirinya tidak menyadari bahwa ada seorang balita di lokasi Sontak mobil ambulansi yang dikendarai Ray pun menabrak dan menewaskan balita berusia 4 tahun tersebut Ray sempat berusaha menolong dan membawa korban ke rumah sakit namun naas nyawanya tidak sempat tertolong Pas tahunnya meninggal itu memang korban meninggal di lokasi ya? Saya di lokasi, saya yang bawa ambulannya Nyetir ya ambulan? Nyetir, langsung bawa ke rumah sakit ya? Nyetir ya, langsung bawa ke rumah sakit Pas sudah di IGD yang bawa gendong itu keluar Itu memang anak kantin ya? Ibu kantin belakang ya? Iya Memang ibu anak ibu kantin ya? Jadi memang setelah diterapkan oleh PKP Memang situasi di sana agak sedikit ini ya Ada tanjakan yang mungkin dimungkinkan sehingga si driver ini kurang konsentrasi dan berhati-hati Kemudian untuk pasca peristiwa tersebut Kemudian driver ini mencoba menolong korban Dilarikan ke rumah sakit AWS Jadi nyawanya tidak bisa terselamatkan Kini atas peristiwa tersebut Rey dikenalkan dengan pasal 359 KUHP Yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka atau meninggal dunia Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Demikian Eksel Aldiansa, PKTV, Semarinda, Muartakan